Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengkonversian nilai bunga nominal menjadi nilai suku bunga efektif. Berbeda dengan rumus yang sebelumnya yaitu mengkonversikan bunga nominal menjadi nilai suku bunga efektif tahunan yang sekarang kita akan membahas mengenai mengkonversikan menjadi nilai suku bunga efektif pada periode tertentu. Rumus yang digunakan yaitu I sama dengan 1 ditambah R dibagi M dipangkatkan M dikurangi 1. Perhatikan di sini kalau di pada rumus sebelumnya adalah I nominal yang ini adalah R dibagi M dan dipangkatkan dengan M. M adalah periode majemuknya. Sebagai contoh jika suku bunga nominalnya adalah 1,2 per bulan maka tentukanlah suku bunga nominal dan suku bunga efektif per kuartal dan per tahun. Nah ini penting untuk dipahami pada saat diketahui suku bunga nominalnya 1,2 per bulan dan yang diminta adalah per kuartal berarti dalam 1 kuartal itu ada 3 bulan dan kalau per tahun adalah 12 bulan. Untuk menentukan suku bunga nominalnya kita harus mengkalikan dengan periodanya. Namun untuk memperoleh suku bunga efektifnya kita menggunakan rumus yang ini. Sebagai contoh untuk penyelesaian soalan yang pertama yaitu mencari suku bunga efektif per kuartal maka pertama kita harus mencari nilai R-nya yaitu nilai suku bunga nominalnya. Untuk yang per kuartal artinya 1,2-nya kita kalikan dengan 3. Kenapa 3? Karena dimintanya 1 kuartal. 1 kuartal itu 3 bulan. Lalu kita memperoleh nilai nominalnya yaitu 3,6 persen. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Perhatikan pada saat memasukkan ke dalam rumus yang ini. Untuk menentukan E-efektif atau interest rate efektif per kuartal ini. Kita masukkan 1 ditambah 0,036 dibagi 3. Yaitu periode majemuknya. Dan dipangkatkan lagi 3. Jadi 3, M-nya ini harus sama ya. Kalau di atas 3 maka di bawahnya juga 3. Dan kita kurangkan 1 diperoleh nilai nominal, maaf, nilai interest efektifnya itu adalah 3,64 persen per kuartal. Persoalan kedua contohnya yaitu di majemukan dalam tahun. Maka yang pertama perlu kita lakukan sama mencari nilai nominal interest rate-nya yaitu nilai nominal per bulan dikali 12 bulan atau 14,4 persen. Ingat ini baru E-nominalnya atau interest rate nominal. Kita perlu mencari efektif interest rate-nya dengan cara menggunakan rumus yang ini dan kita akan memperoleh nilainya 15,39 persen per tahun. Kita perhatikan ya bahwa nilai E-efektif selalu lebih besar dari nilai E-nominal ketika periodanya tidak sama dengan E-nominal. Tapi kalau periodanya sama antara periode nominal dengan E-efektif maka interest rate-nya akan sama. Tetapi ketika periode majemuknya berbeda maka nilai E-efektif akan lebih besar dari nominal interest rate. Berikutnya adalah contoh soal lagi mengenai effective interest rate dan nominal effective interest rate. Sebagai contoh, berapa jumlah uang yang setelah didepositokan selama 5 tahun nilai awalnya 100 juta rupiah jika suku bunga per bulannya adalah 0,5 persen. Namun yang pertama itu bunga tersebut dimajemukan bulanan per kuarter dan tahunan. Berikut solusinya ya, jika interest rate-nya itu nominal tersebut dibungakan bulanan maka 0,5 persen ini adalah E-efektif. Kenapa? Karena periodanya sama. Sehingga untuk mengetahui nilai uang selama 5 tahun, kita bisa menggunakan rumus F karena ini berarti present-nya yang diketahui 100 juta. Ini 100 juta dikali F per P, I-nya adalah 0,5 persen dan N-nya 60. 60 ini dari mana? Karena N-nya itu adalah per bulan, maka dalam 5 tahun itu adalah ada 60 bulan atau 12 dikali 50. Sehingga kita bisa menggunakan faktor yang ada di dalam bunga dan nilainya diperoleh setelah 5 tahun. Nilai uang kita sebesar 100 juta ini menjadi 134.885.015. Selanjutnya, untuk soal yang sama namun 0,5 persennya ini dibungakan per kuarter, artinya periode bunga dengan periode majemuk berbeda. Maka kita perlu mencari dulu E-efektifnya. Untuk kuarter rate-nya, maka E-efektifnya ini dihitung menggunakan rumus 1 ditambah 0,015. Dari mana 0,015 seperti soal persebelumnya, maka 0,5-nya itu dikali 3. Jadi ini diperoleh 1,5 persen atau 0,015 dibagi 3 pangkat 3. Diperoleh nilainya 1,508 persen. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai future. Nah, perlu diperhatikan untuk n-nya, seperti juga persoalan pertama, meskipun diketahui 5 tahun, kita tidak boleh menggunakan n-nya 5 tahun. Kenapa? Karena berarti n-nya itu per periodanya adalah kuarter. Sehingga dalam 1 tahun itu ada 4 kuarter. Jadi n-nya itu 5 x 4 atau 20. Jadi pada saat mencari nilai 100 juta setelah disimpan di deposito selama 5 tahun dengan suku bunga 0,5 persen dibungakan per kuarter, maka cara menghitungnya adalah 100 juta dikali E per P dengan bunga 0,508 persen, N-nya 20. Diperoleh nilainya 134,897,972. Selanjutnya, yang ditanya adalah nilai uang yang sama di deposito kan 5 tahun dan di compoundingnya itu tahunan. Nah, untuk kasus ini, maka N-nya 5 tahun, kenapa 5 tahun? Karena memang hanya 5 tahun. Jadi 5 kali pembungaannya. Kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu E per P 6,168,5 dan diperoleh nilainya 100.308.769.71. Demikian materi pada modul kedua, isi slide diambil dari kedua buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dan dekan semua memahami materi yang disampaikan pada modul dua ini. Terima kasih. Terima kasih.